Kami akan berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut dua, bertanya kepada pasangan nomor urut tiga. Rule of the game-nya sama. Waktu untuk bertanya satu menit, ditanggapi dua menit, ditanggapi lagi satu setengah menit, dan satu setengah menit. Silahkan waktu Anda untuk bertanya satu menit, Pak. Pertanyaannya, satu menit. Oke. Begini. Untuk pasul nomor tiga. Kita ingin mengingatkan, kami ingin mengingatkan bahwa di dalam pilkada, janganlah kita obral janji-janji di awang-awang yang tidak bisa dilaksanakan. Kasih masyarakat program-program yang konkret dan pasti bisa dilaksanakan. Kami ambil contoh, ada program dari nomor tiga, rumah untuk rakyat. Memiliki rumah tanpa uang muka. Selama tiga puluh tahun, saya ingin tanya sekarang, ya. Di mana rumahnya, berapa ukurannya, siapa yang mendapatkannya, dan apakah itu sesuai dengan peraturan dari Kemenpera. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang betul-betul bisa dilaksanakan. Tidak memberikan wacana-wacana yang sulit untuk dilaksanakan. Terima kasih. Baik. Paslon nomor tiga, silakan ditanggapi. Waktu Anda untuk menanggapi dua menit, Pak. Dimulai dari Anda berbicara. Luar biasa. Ini gestur yang kita harapkan sebenarnya. Silakan. Penglihatan kualitas hidup ini salah satu. Tidak. 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 Tapi kedalanya adalah bukan dia mampus kreditnya, tapi beban untuk membayar daun penuh besar-besar lagi. Saya masih KPR, masakan Google bagaimana mencari uang untuk bisa membayar daun penuh. Nah, jadi kita bukan membangun perlumahan, tapi tidak memperkenalkan fasilitas kredit untuk warga Jakarta agar mereka bisa memiliki rumah. Masakan, silakan, mereka menemukan, tapi hanya menggunakan skema ini, maka warga bisa menanggung persalahan ini. Mereka menemukan selama enam bulan dan selama memiliki informasi, mereka bisa meneliti saldo sepenuhnya 10 persen. Di dalam enam bulan, sesudah itu, maka mereka berhak mendapatkan kembali tanpa uang dalam diri. Ternyata harap seperti itu, soal seharusnya Tantra bisa memiliki rumah, memiliki rumah, dapat 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 memiliki rumah. Kalau kita lihatin, warga dihitung, satu orang, jika dibagi rata-rata, seribu triliun dibagi 10.150.000 penduduk di Jakarta, apa yang terjadi? Kira-kira 100 juta per orang. Ijinkan warga Jakarta merasakan aset 100 jutanya dalam bentuk down payment 0 rupiah. Terima kasih. Baik. Silakan pasangan calon nomor dua untuk menanggapi kembali waktu Anda 1,5 menit, Pak. Dimulai dari Anda menyampaikannya. Mohon tenang. Memang salah satu menit jadi masalah. Sebetulnya kenapa Mas Jarod tanya soal perumahan. Kita bicara meningkatkan kualitas hidup warga DKI. Salah satu adalah tersedianya perumahan. Jadi saya koreksi. Nah yang kami tanya, kalau seandainya bangun rumah susun ukuran 36 saja, itu kira-kira 300 juta. Kalau tanpa DP saja, tanpa bunga saja, diangsur oleh rakyat Jakarta, warga DKI. 30 tahun, itu harus meluarkan 833 ribu per bulan. Ini masalah buat orang yang gajinya pas-pasan 3 juta. Karena komponen kebutuhan hidup layaknya nggak ada. Makanya kami memberikan solusi untuk orang yang gaji di bawah itu, disediakan rumah susun. Nggak usah sewa, hanya bayar 5 ribu sampai 10 ribu per hari sebagai iuran gotong royong. Jadi belum lagi kita berbicara, apakah boleh DPD izinkan ngutangin warga 30 tahun. Itu udah ganti berapa kali gubernur. Belum lagi perbankan, perbankan maksimal hanya kasih 15 tahun. Kalau diberikan subsidi pun, subsidinya mau subsidi di mana? Mau bangun 1 juta 300 juta, mau bangun berapa? 10 ribu, 3 triliun. Uangnya dari mana dikasih begitu? Nggak bisa. Jadi itu yang kami maksudkan. Terima kasih. Baik. Silahkan ditanggapi kembali, waktu 1,5 menit. Dimulai dari Anda menyam... Mohon tenang, tidak ada yel-yel dulu ya. Silahkan. Pak. Tugas pemimpin itu adalah mencari solusinya. Warga Jakarta menginginkan perumahan. Saya diminta Mas Anies, bro, bro, tolong hitungin deh bro. Cukup nggak kalau misalnya tanpa DP? Kalau kita tarik pakai skema mirip-mirip seperti HDB di Singapura. Saya ini kebetulan backgroundnya keuangan. Saya memiliki pengalaman. Dan pengalaman saya hitung. Kalau kita tarik ada pinjaman yang sangat jangka panjang. Dan jumlah down payment itu kita bisa tekan. Kita bisa memberikan sebuah kesempatan bagi warga Jakarta untuk memiliki mimpinya. Yaitu rumah yang selama ini mereka idam-idamkan. Banyak sudah dijalankan skema-skema ini di negara lain. Bagaimana skema perbankan bekerja sama dengan skema pembiayaan yang betul-betul jangka panjang. Saya membangun infrastruktur, kita panjangin pembiayaannya. Dan pembiayaan kalau panjang itu kita bisa turunkan. Down payment. Karena sekarang warga Jakarta sudah saatnya bisa menikmati mimpi mereka. Mimpi bahwa selama ini mimpi mereka hanya memiliki kendaraan bermotor. Sekarang bisa naik kelas. Mereka bisa memiliki rumah sendiri. Itu yang mereka selama ini harapkan. Saya punya hitung-hitungannya. Kita punya pengalamannya. Kita akan hadirkan warga Jakarta kesempatan untuk memiliki rumah sendiri. Di situ adalah kunci kesuksesan seorang pemimpin memberikan solusi untuk warga Jakarta. Baik. Baik. Terima kasih pasangan nomor urut 2 yang sudah bertanya dan ditanggapi oleh pasangan nomor 3.